hai 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 sahabat youtuber pencinta tanaman herbal jumpa lagi bersama channel alam sekitar kita herbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua gimana kabarnya semua semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu amin video kali ini saya akan mengedukasikan tentang manfaat dan khasiat daripada tanaman sangketan menurut sumber dan informasi bahwa tanaman herbal ini banyak khasiat dalam penyembuhan berbagai macam banyak apa aja edukasi dan manfaatnya daripada tanaman herbal ini Ayo kita tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham sangketan adalah ternah setahun tumbuh tegak tinggi hingga mencapai 100 cm berambut tumbuh di sisi jalan atau tanah kosong yang tak terawat dan tempat yang terpapar langsung sinar matahari sangketan untuk sebutan bahasa Indonesia dan diambil dari bahasa Jawa dalam bahasa Jawa sangketan banyak sebutannya diantaranya gajahan langun uler uleran cocok beru sangketan lele gajah atau tulale gajah bahasa Sumatera menyebut bandotan lombok rumput ekor tikus rumput ekor anjing rumput tusuk konde dan bahasa China nya dawe yao menurut sumber dan informasi tanaman sangketan mempunyai khasiat dan kegunaan dalam pengobatan tradisional dari zaman nenemo yang hingga sekarang bagian yang dipakai daripada tanaman sangketan untuk obat adalah seluruh tanaman herbal dan akar baik yang masih segar ataupun yang sudah dikeringkan sifat kimiawi tanaman sangketan adalah rasa pahit netral toksik anti radang mematikan parasit atau parasitiside menghilangkan gatal atau anti prurit manfaat dan khasiat sangketan untuk menyembuhkan penyakit diantara yaitu infeksi paru atau nemonitis akses paru pulmonari empiema radang tenggorokan atau sariawan diare atau disentri peradangan buah jakar atau biji kelamin laki-laki bisul radang kulit bernanah dan peluru haid atau datang bulan cara meramu dan pemakaiannya yaitu 1. infeksi paru akses paru pulmonari empiema sediakan 60 gram herbal segar sangketan direbus setelah mendidih saring airnya kemudian campur dengan madu secukupnya dan minum selagi hangat 2. sariawan daun segar dilumatkan kemudian diperas airnya hasil perasan kemudian untuk umur-umur 4-6 kali sehari 3. disentri sediakan 30-60 gram herbal segar direbus dan minum airnya 4. peradangan buah jakar atau orchitis sediakan 60 gram akar segar cuci bersih rebus dan minum airnya 5. bisul ada dua cara meramu dan menggunakannya pertama 60 gram akar segar ditambah sedikit garam rebus dan minum kedua dilumatkan campuran daun segar tambah nasi dingin dan tempelkan ingat dan waspadalah untuk wanita hamil jangan menggunakan biji dan bunganya karena bisa menyebabkan keguguran pada janin atau bisa menghambat pertumbuhan dan cacat pada jabang bayi demikianlah edukasi akan manfaat dan khasiat daripada herbal sangketan untuk pengobatan dan penyembuhan penyakit semoga video ini bermanfaat baik untuk edukasi motivasi maupun informasi bila Anda suka dengan video ini silakan di subscribe tekan tombol suka dan bagikan ke sosial media Anda sebanyak-banyaknya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati